Kalau ngomongin Supreme, pasti kita langsung teringat akan hype-nya beberapa tahun lalu. Saat itu, semua orang menginginkan Supreme. Tidak sedikit, orang yang rela mengantre bahkan membayar berkali-kali lipat lebih tinggi hanya untuk mendapatkan produk-produk Supreme. Bahkan barang-barang tidak pentingnya seperti batu batas harga 500 ribu ini bisa terjual habis dengan cepat. Dan harganya terus naik mencapai 2,7 jutaan saat ini. Menariknya, pada awal kemunculannya, Supreme tidak pernah bermaksud untuk membuat brand-nya sendiri. Supreme hanyalah toko skate kecil di Manhattan. Lalu, bagaimana toko skate kecil ini bisa berubah menjadi brand streetwear paling populer di dunia? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bahas inilah Sejarah Supreme. James Jebia adalah orang di balik ini semua. James adalah seorang pemuda yang sangat tertarik dengan dunia fashion. Ketertarikannya dengan dunia fashion sudah terlihat sejak masa remajanya saat ia masih berada di sebuah kota kecil di Inggris, yaitu di Crowley, West Sussex. Ia menghabiskan masa remajanya dengan bekerja di pabrik baterai Duracell. Dari pekerjaannya inilah, ia mendapatkan gaji yang selalu ia sisihkan beberapa pounds untuk pergi ke London. Dan membeli pakaian dari toko favoritnya, yang ia sebut dengan Cool Cool Shop dalam interview-nya bersama Vogue. Singkat cerita, kecintaannya dengan dunia fashion ini terus bertumbuh. Dan saat ia menginjak usia 19 tahun, ia memutuskan untuk pindah ke New York, agar bisa lebih dekat dengan dunia yang ia cintainya ini. Dan benar saja, di kota barunya ini, ia langsung mendapatkan pekerjaan sebagai self-assisten di sebuah toko brand fashion asal Kanada yang saat itu sangat terkenal di New York, yaitu Parachute. Di pekerjaan barunya ini, ia bertemu dengan orang-orang yang lebih berpengalaman di dunia fashion, termasuk bosnya, yaitu Morgan Allard. Morgan selalu memberikan masukan dan menyupport apapun yang dilakukan oleh James, karena ia melihat bahwa James sangat antusias dengan dunia fashion ini. Bahkan Morgan selalu mendorong James untuk melakukan bisnisnya sendiri, karena inilah James akhirnya memberanikan diri untuk berbisnis. Pertama, ia menjual ransel bersama pacarnya saat itu, yaitu Mary Ann Fusco. Lalu di tahun 1989, ia memutuskan untuk keluar dari Parachute, dan memberanikan diri untuk membuat toko clothing bersama Mary dan Eddie Cruz, teman kerjanya di Parachute, yang nantinya akan membuka Undeveated. Tokonya ini diberi nama Union. Pada awalnya, Union hanya menjual pakaian brand import dari UK, seperti Duffer St. George. Bisnisnya berjalan dengan baik. Ia berhasil menjual produk-produknya dan bertahan hidup di New York. Tapi, tidak ada sesuatu yang spesial. Sampai akhirnya, keajaiban mulai terjadi, saat ia memutuskan untuk menyetok produk-produk dari stusi. Apapun produk-produk stusi yang ia stok, selalu terjual habis dengan cepat, dan membuat Union berkembang dengan sangat pesat. Karena inilah, ia mulai tertarik dengan stusi. Begitupun sebaliknya, stusi juga sangat tertarik dengan Union, karena Union berhasil memperkenalkan stusi di New York. Dan di tahun 1990, James Jabbia akhirnya bertemu dengan bos stusi saat itu, yaitu, Stusi. Dari pertemuan inilah, rencana untuk membuat flagship store stusi cabang New York lahir. Dan satu tahun setelahnya, di tahun 1991, stusi resmi membuat flagship store-nya di New York, dan James Jabbia ditunjuk untuk menjadi manajernya. Sejak saat itu, hubungan antara James dan sound mulai akrab. James belajar banyak dari sound. Salah satu pelajaran yang didapat James adalah tentang bagaimana cara memintain brand agar tetap memiliki nilai. Salah satu hal yang menarik James adalah bagaimana sound tidak pernah ingin membuat brandnya menjadi brand yang masif. Meskipun stusi memiliki permintaan yang sangat besar, sound tidak pernah tergoda untuk memenuhi semua permintaan ini. Ia lebih suka merilis produknya dengan jumlah yang tidak masif, dan memastikan bahwa produknya terjual ke orang-orang yang tepat. Kerjasama antara keduanya berjalan dengan baik. Stusi terus berkembang menjadi semakin besar dan besar. Sampai akhirnya, beberapa tahun kemudian, ia mulai mendengar kabar, bahwa sound akan pensiun dari stusi. Mendengar hal ini, ia pun mulai berpikir untuk keluar juga dari stusi. Jiwa entrepreneur-nya mulai muncul kembali. Ia tidak ingin bergantung dengan brand ini saja. Maka dari itu, di tahun 1994, ia memutuskan untuk keluar dari stusi, dan membuat sebuah tuku skate yang diberi nama Supreme. Dari sinilah, perjalanan Supreme dimulai. Meskipun James Jebia tidak bisa bermain skateboard, Ia adalah fans besar subkultur ini. Ia menyukai gaya selengean dan sikap fuck off para skaters. Selain itu, ia juga melihat bahwa saat itu, masih belum ada tuku skate yang bagus di sekitar New York. Jadi, ide untuk membuat tuku skate ini pun muncul. Dan di bulan April tahun 1994, James resmi membuat tuku skate yang diberi nama Supreme. Nama Supreme diambil dari salah satu album dari John Coltrane, yang berjudul Love Supreme. Sementara logo pertamanya, yang menjadi ikon hingga saat ini, terinspirasi dari desain-desain Barbara Kruger. Di awal kemunculannya, toko Supreme langsung mencuri perhatian banyak skaters. Toko ini memiliki desain yang sangat berbeda dengan sketshop biasanya. Toko Supreme didesain minimalis dengan kaca bening besar yang memperlihatkan papan-papan skit kerennya yang dipajang di tembok. Toko ini juga menyisakan tempat kosong di tengah agar memudahkan para skater masuk dengan membawa papan skit mereka. Selain itu, di sisi layan toko terdapat TV yang menampilkan video-video Muhammad Ali saat bertanding dan video-video skateboard untuk menarik perhatian para berjalan kaki. Desain toko Ciamik ini disempurnakan dengan diputarnya pelilis lagu-lagu hip-hop dengan sangat keras. Saat itu, hip-hop sedang naik daun di New York. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di awal kemunculannya Supreme bukanlah brand clothing seperti sekarang, melainkan hanya sebuah toko skateboard. Mereka menyetok beberapa alat-alat skateboard, seperti papan, tracker, dan wheels dari brand-brand seperti Spitfire dan Shorties. Hampir sama seperti institusi, mereka juga membuat kaos sebagai bahan promosi di awal kemunculannya. Mereka merilis tiga kaos yang ini. Baru beberapa saat setelah Supreme berjalan, James menyadari bahwa cara berpakaian para skaters di New York berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Para skaters di New York tidak pernah memakai pakaian dari brand-brand skit. Dan setelah diselidiki, para skaters tidak menyukai pakaian dari brand skit. Karena pakaian-pakaian dari brand skit ini memiliki kualitas yang buruk dan tidak cocok dengan iklim New York yang mempunyai musim dingin lebih panjang. Memang, beberapa brand-brand skit saat itu banyak yang berasal dari selatan California yang memiliki iklim cerah dan hangat sepanjang tahun. Sehingga brand-brand ini cenderung membuat pakaian-pakaian yang lebih tipis. Dari sinilah, James melihat celah peluang untuk menyuplai pakaian-pakaian untuk para skaters ini. Supreme mulai membuat pakaian-pakaian untuk skit. Dan tidak disangka, para skaters menyukai produk-produk dari Supreme. Dan dengan perlahan, Supreme berubah dari tuku skit yang menjual barang-barang dari brand lain menjadi sebuah brand itu sendiri. Di tahun-tahun awal, James Jebia ingin orang melihat Supreme adalah tuku skit yang keren. Dan cara untuk mewujudkan keinginannya ini adalah dengan membuat lingkungan Supreme dipenuhi dengan para skaters. Maka dari itu, saat ia mencari karyawan, kualifikasinya bukan lulusan SMA atau S1. Tapi, kamu harus skaters. Ia tahu bahwa para skaters selalu berkelompok. Mereka selalu bermain bersama-sama. Jadi, jika ada salah satu temannya yang bekerja di suatu tempat, mereka akan menghampirinya dan bermain di sekitar tokonya. Meskipun para skaters ini tidak selalu berbelanja di tempatnya, dengan adanya para skaters ini bisa meninggalkan kesan pada para berjalan kaki kalau ini adalah tuku skit yang bagus dan digemari para skaters. Makanya, para skaters ini ngumpul di sini. Selanjutnya, di tahun 1995, mereka menyuplai pakaian-pakaian untuk sebuah film kontroversial yang menampilkan kehidupan remaja di New York, yaitu Kids. Di tahun ini juga, Supreme membuat tim skatenya sendiri dan membuat film skatenya berjudul Love Supreme. Berbeda dengan film-film skaten lain yang menggabungkan musik hip-hop atau punk dalam setiap videonya, film Love Supreme justru menampilkan musik jazz yang terblending sempurna dengan video skatenya yang jiamik. Di tahun 1996, Supreme berkolaborasi dengan brand sepatu skat legendaris asal California, yaitu Vance. Kolaborasi ini menampilkan tiga sepatu Vance yang ini. Dan kerennya, kolaborasi antara Supreme dan Vance ini masih terus berjalan hingga saat ini. Setelah branding Supreme mulai terbentuk, langkah selanjutnya adalah tentang bagaimana orang mengetahui brand ini. Dan berkat koneksinya dengan beberapa teman yang ia kenal saat disitusi, di tahun 1998, ia membuka tuku kedua Supreme yang terletak di Tokyo, Jepang. Dan ternyata, antusiasme terhadap tuku Supreme di Jepang sangat baik. Sehingga di tahun yang sama, Supreme kembali membuat dua tuku di Jepang yang terletak di Osaka dan Fukuoka. Di akhir era 90-an hingga awal 2000-an, Supreme juga melakukan kolaborasi dengan beberapa brand streetwear lain seperti Serp dan Good Enough. Mereka juga melakukan kolaborasi dengan artis seperti Ramel Zee dan Kaus. Karena kolaborasi-kolaborasi inilah, Supreme mulai dikenal luas dan permintaan akan produknya pun terus meningkat. Meskipun demikian, Supreme tidak pernah memenuhi semua permintaan pasar seperti apa yang dilakukan oleh Sounds to See dahulu. Meskipun Supreme tidak pernah melabeli produknya dengan kata limited edition, secara tidak langsung pendirian untuk tidak memenuhi permintaan ini mengakibatkan kelangkaan yang membuat permintaan akan Supreme tidak pernah habis. Sayangnya, permintaan yang banyak ini akhirnya sering membuat produk-produk Supreme terjual dengan sangat cepat, dengan hanya beberapa hari atau beberapa minggu saja setelah hari perilisan. Padahal, koleksi-koleksi ini dibuat untuk satu musim, sehingga menyisakan toko yang kosong selama berbulan-bulan. James tidak ingin hal ini terjadi terus-menerus. Ia mulai memutar otak dan akhirnya menemukan solusi yang sangat efektif. Alih-alih memutuskan untuk memproduksi produknya secara masif, ia justru membuat sistem perilisan yang unik yang diberi nama Supreme Drops Day. Drops Day adalah sebuah sistem perilisan koleksi artikel Supreme secara bertahap yang dilakukan setiap hari Kamis jam 11 pagi. Jadi, Supreme tidak lagi merilis koleksi artikel satu musimnya secara langsung bersamaan seperti brand-brand lain. Tapi, secara perlahan-lahan setiap minggunya agar stok di toko tetap terisi. Dan terbukti, cara ini sangat efektif. Supreme tetap menjadi brand yang memiliki nilai dan toko-nya pun tidak kosong. Meskipun akhirnya hal ini memunculkan banyak reseller yang menjual produk-produknya berkali-kali lipat lebih tinggi, setidaknya ini bukanlah hal buruk. Daripada membuat banyak stok dan akhirnya harus melakukan diskon besar-besaran yang tentunya menurunkan nilai brand itu sendiri. Meskipun tidak se-hype dulu, sampai saat ini Supreme masih tetap eksis dan terus berkembang. Selain faktor eksklusifitasnya, salah satu faktor keberhasilan mereka dalam mempertahankan brand ini adalah kolaborasi. Supreme tidak hanya berkolaborasi dengan brand-brand streetwear. Di tahun 2007, Supreme berkolaborasi dengan The North Face, sebuah brand outdoor yang sangat populer. Di tahun 2011, Supreme berkolaborasi dengan brand high-end dari Jepang, yaitu CDG. Dan puncaknya di tahun 2017, saat mereka berkolaborasi dengan brand mewah asal Perancis, yaitu Louis Vuitton. Sebuah brand yang pernah melaporkan Supreme pada tahun 2001, karena Supreme membuat desain yang mirip tanpa izin. Karena kolaborasi-kolaborasi gilanya ini, para selebritis terkenal pun mulai melirik Supreme. Beberapa selebritis seperti Kanye, Travis Scott, Justin Bieber, hingga Victoria Beckham, terlihat memakai Supreme. Hal ini membuat Supreme semakin terkenal, dan menjadi hype seperti beberapa tahun yang lalu. Di tahun 2017, Supreme melepas 50% sahamnya dengan nilai 500 juta USD ke Carlyle Group. Dan di tahun 2020 kemarin, Supreme resmi dijual ke VF Group, dengan angka yang sangat fantastis, yaitu 2,1 miliar USD, atau kurang lebih setara dengan 32 triliun rupiah. Nah, sampai di sini, jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.